Intro Telah beredar sebuah video dengan narasi ajakan agar masyarakat tak lagi membeli bahan bakar Pertamax karena saat ini berisi Pertalite dan oktan Pertalite pun sudah dikurangi. Video tersebut juga memperlihatkan seorang petugas SPBU yang menggunakan celana dan baju berwarna merah tengah mengisi cairan ke dalam dua buah botol dari nozzle yang berwarna biru dan putih. Video tersebut pertama kali beredar pada Agustus 2017. Salah satu di media sosial Facebook, pengunggah video tersebut menyebutkan bahwa video itu direkam di salah satu SPBU kawasan Cisauk pada 14 Agustus 2017 lalu. Video itu kemudian diunggah ulang oleh salah satu pengguna Twitter pada 20 Februari 2023. Setelah dicek kebenarannya, video yang berdurasi 1 menit 20 detik tersebut adalah tidak benar atau hoax. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada SPBU yang disebutkan dalam video itu, Pertamina mengimbulkan bahwa nozzle dispenser bertanda Pertalite dan Pertamax di SPBU tersebut telah sesuai standar. Cairan yang masuk ke dalam dua botol pun sekilas sama-sama berwarna hijau, namun terdapat perbedaan warna di antara kedua BBM tersebut. Pertamax berwarna biru-kehijauan, sedangkan Pertalite berwarna hijau terang. Dilansir dari Kompas.com, area manager communication and relations Pertamina, Jawa Bagian Barat, Yudi Nugraha menyatakan pihaknya telah melakukan uji lab sampel cairan setelah menerima penganduan pelanggan tersebut. Hasilnya, kedua cairan tersebut telah sesuai standar RON Pertalite 90,2 dan Pertamax 92. Jadi video yang memperlihatkan bahwa Pertamax berisi Pertalite adalah informasi yang tidak benar atau hoax.